Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika sampai pada bulan Ramadan Tentu kita pun selalu ingat pula dengan yang namanya anak yatim Padahal sesungguhnya kasih sayang kepada anak-anak yatim ini Tidak mesti pada bulan Ramadan dan tidak harus pada Aidilfitri Padahal diantara orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Taukah kamu orang-orang yang selalu mendustakan agama Dia sebagai mu'min, sebagai muslim Tetapi disebutnya dalam Quran tersebut orang yang mendustakan agama Karena mereka adalah menghardik anak yatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Begitu sayang dan begitu menyantuni anak yatim Perjuangan dakwah Rasulullah tentunya dilakukan dengan banyak peperangan Ketika peperangan itu dilakukan Akan banyak ayah-ayah dari seorang anak Yang gugur dalam medan perang Dalam memperjuangkan tegaknya Islam Pada satu waktu Rasulullah berperang dan salah satu sahabat yang ikut dalam perang itu adalah Ja'far bin Abu Talib Kemudian Ja'far bin Abu Talib ini gugur dalam medan perang Maka karena Rasulullah tahu bahwa Ja'far bin Abu Talib ini Anaknya banyak Rasulullah mendatangi rumah istri Ja'far Istri Ja'far ini sedang riang gembira bersama anak-anaknya Sedang bercanda memandikan dan memberikan anak-anaknya makan Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Datang dengan mengucapkan salam dan beliau terlihat murung Maka serta-merta istri Ja'far Langsung minta Rasulullah masuk ke rumahnya Dan bertanya kepada Rasulullah Kenapa anda murung wahai Rasulullah Kenapa anda bersedih wahai Rasulullah Apakah telah terjadi sesuatu pada suamiku Ja'far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Awalnya masih belum bisa menjawab Masih terdiam Lalu istri Ja'far berulang kali bertanya kepada Rasulullah Sehingga Rasul pun menyampaikan Betul wahai istri Ja'far Bahwa suamimu telah gugur di medan perang Langsung Rasulullah merangkul anak-anak Ja'far Menangisi anak-anak Ja'far Kemudian mengasihi anak-anak Ja'far Dan Rasul langsung datang kepada istrinya Beliau meminta kepada para istrinya Segera bikin makan yang banyak Berikan sesuatu kepada keluarga Ja'far Santuni anak-anak yatim Ja'far Dan sayangi mereka semua Begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada saat itulah Ketika Rasulullah menyampaikan kepada para istrinya Untuk menyantuni anak-anak Ja'far yang saat itu Sudah sedang menjadi yatim Maka Rasul pun mengatakan kepada para istrinya Sambil mengangkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul menyampaikan Aku bersama orang-orang yang merawat anak yatim Orang-orang yang menyantuni anak yatim Akan berada di syurga Duduk berdampingan Seperti ini Telunjuknya Jari tengahnya disandingkan Seperti ini Kenapa demikian? Karena Rasulullah Begitu sayang Dan menyantuni anak-anak yatim Bahkan beliau sampaikan Sebaik-baik rumah Adalah rumah Yang di dalamnya ada anak yatim Tetapi diperlakukan dengan sangat baik Seperti Dia memperlakukan anak kandungnya sendiri Tidak dibedakan Kemudian beliau pun menambahkan Dan seburuk-buruk rumah Adalah rumah yang ada anak yatimnya Tetapi mereka isi rumah itu Memperlakukan anak yatim tersebut Dengan sangat buruk Maka itulah rumah yang paling buruk Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran Ketika mereka Diuji oleh Allah Dengan dikurangi sedikit saja Rizkinya Mereka mengatakan Mereka mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku Kata Allah dijawab Kalabalatukrimuna yatim Bukan aku menghinakan kamu Tetapi kamu Yang tidak menghormati Tidak menyayangi Tidak menyantuni anak yatim Karena rezkinya Aku sentikan Karena kamu Tidak menyantuni Anak-anak yatim Semoga Kita menjadi hamba Allah Menjadi mu'minin-mu'minat Muslimin-muslimat Yang selalu cinta Kepada anak-anak yatim Dan kita merangkul anak yatim Sebagaimana Kita rangkul mereka Seperti anak-anak kita sendiri Sehingga Kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama Rasulullah S.A.W Wallahu'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jelajahi Cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang